Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kota sedikit dari goyangan-goyangan ini menulai kontroversi, tetapi masyarakat sepertinya tetap menikmati. Berikut on the spot memerangkumnya dalam 7 goyangan dangdut terpenomenal. Setahun belakangan, pemirsa pelopisi seperti terhipnotis dengan goyang ala sesar diiringi lagu Buka Setik Joss milik Juita Bahar. Bagaimana tidak fenomenal, dengan gerakan yang sederhana, enerjik, dan lagu dangdut yang mudah dicerna kelinga, goyang ala sesar banyak diikuti masyarakat. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki dan perempuan, semua bisa melakukan goyang ala sesar. Namun, seperti pepatah yang mengatakan, semakin tinggi pohon akan semakin besar angin yang dirasakan. Demikian juga yang dialami goyang sesar. Di antaranya adalah cibiran pedas dari Farhat Abbas melalui media sosial. Pengacara kontroversi itu pernah mengatakan bahwa goyang ala sesar adalah goyang ala bencong. Tetapi, kicauan Farhat Abbas ternyata tak digubris baik sesar maupun masyarakat. Goyang ala sesar tetap disukai dan menjadi tren. Pria bernama lengkap sesar Aditya Putra ini pun kini identik dengan goyang ala tersebut. Sementara itu, lagu Buka Setik Joss sendiri yang dirilis jauh sebelum goyang ala sesar tercipta juga menjadi terkenal. Padahal lagu yang merupakan soundtrack film cewek kawaran itu sempat dicekal karena lirik lagunya yang dianggap vulgar. Lanjutnya adalah goyang itik yang dipopularkan penyanyi dangdut asal Bekasi, Zazkia Gotik. Goyang sederhana seperti itik ketika berjalan ini menjadi trademark Zazkia. Terutama ia populerkan di video film lagunya yang berjudul Satu Jam Sajar. Legadak goyangan itu pun sontak booming di masyarakat Indonesia, sering nama Zazkia Gotik yang juga sedang menanjak. Gedadakannya sangat mudah diikuti karena hanya menggoyang-goyangkan bokong seperti itik. Namun ternyata trademark goyang itik Zazkia itu pernah menuai polemik. Pasalnya grup duo bernama Demoka mengklaim mereka lah yang mencetuskan goyang itik terlebih dahulu dengan nama goyang bebek. Zazkia Gotik pun dianggap mencuri goyangan Demoka. Namun menurut pihak Zazkia Gotik, goyangan tersebut sudah menjadi ciri hatnya sejak pertama kali ia tampil di muka publik. Nama goyangan tersebut pun merupakan pemberian dari masyarakat dan bukan inisiatif Zazkia sendiri. Berikutnya adalah goyang Bang Jali yang dipopularkan komedian Denny Cagor. Gerakannya merupakan kombinasi antara silat dan joget dangdut. Goyang ini hanya menggoyang-goyangkan pinggul hingga kaki ke kiri dan ke kanan. Sementara tubuh bergerak mengikuti arah kaki bergoyang dan tangan pun ikuti gerakan seperti adegan silat. Keliatannya memang mudah, tapi ternyata tidak juga. Denny Cagor, sang pencipta goyang tersebut mengaku goyang Bang Jali ini terinspirasi dari sang ayah. Komedian yang merupakan partner Wendy dan Narji Cagor itu ternyata telah mempelajari gerakan tersebut sejak ia masih muda. Goyang dangdut Bang Jali ini jauh dari kesan erotis. Bahkan goyangan Bang Jali justru dapat membuat kita tertawa melihatnya. Jauh sebelum berbagai goyangan dangdut populer di layar kaca, Indol Darapista telah hadir dengan goyang nomornya. Seiring dengan perseteruannya dengan Roma Irama yang menentang goyang ngebornya sekitar tahun 2005, dama Inol semakin populer. Bahkan sepertinya Inol dapat disebut sebagai pelopor keren goyang dangdut di Teloviti. Sebenarnya gerakan goyang yang memang seperti alat bor sedang mengebor tanah itu tidaklah mudah diikuti. Terlebih lagi karena kita harus menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak jongkok dan berdiri sambil bergoyang ngebor. Goyang yang memang terlihat eksantrik ini sebenarnya agar serupa dengan goyang belidan dari Timur Tengah. Sayang, goyangan yang telah digunakan Indol sejak 2003 itu tak serta-merta diterima seluruh intat dan menikmati musik dangdut. Banyak pula pihak yang mencibir, mencaci, bahkan mengujatnya. Bermula dari beberapa ulama, ormas, hingga sesama artis dangdut. Menurut mereka, goyang ngebor telah merusak nama baik musik dangdut. Bahkan menjadikan musik dangdut sebagai penggemar syahwat. Walau penyanyi asal pasuruan Jawa Timur itu terus dipojokan, tetapi masih ada dari sebagian masyarakat yang mendukungnya. Bahkan aksi-aksi protes sebagai bentuk dukungan untuk Inol terus menerus menalir. Kini goyang ngebor pun sudah dapat diterima masyarakat Indonesia. Lain lagi cerita tentang goyangan dari penyanyi dangdut penuh kontroversi yang satu ini. Dwi Prosik atau yang lebih akrab dengan panggilan DP adalah pedangdut yang mempopularkan goyang gergaji sejak 2005. Wanita asal Jember ini memang memiliki goyangannya hampir serupa dengan goyang ngebor. Gerakan yang masih dilakukan di area pinggul ini memang sedikit aneh. Pelaku gerakan akan menggerakan tangannya seolah-olah ia sedang mengergaji sesuatu. Goyang tersebut mulai populer sejak 2005. Tapi seperti kebanyakan goyang dangdut yang kontroversi, goyang gergaji pun menuai hal serupa. Berawal di kota Tangerang, wali kota saat itu Wahidin Halim menggunakan perda tentang pelacuran sebagai alasan melarang Dewi Persik dan goyang ngebor. Sang Dewi pun kerap kali dicekal saat akan mengadakan konsernya. Tak sedikit dari masyarakat yang tak menyukai goyang gergaji ini. Banyak yang berpikir bahwa gerakan ini sangat sensual. Menurut beberapa orang, goyangan khas Dewi Persik dinilai bisa memicu kerawanan sosial. Goyang patah-patah Goyangan ini dipopulerkan oleh Anissa Bahar. Nama Bahar memang identik dengan musik dangdut di tanah air. Goyang patah-patah sendiri memang mengandalkan bagian bokong sebagai daya tarik utamanya. Hanya saja gerakannya memang patah-patah dengan dirama lambat. Anissa Bahar memperkenalkan goyang patah-patahnya bersamaan saat ia mengeluarkan sebuah single ratu goyang. Walaupun goyang ini terlihat sederhana, namun ternyata tak semua orang bisa melakukan goyang patah-patah yang sempat populer di tahun 2005 itu. Tapi ternyata pedangdut yang merupakan ibu kandung dari Juita Bahar itu kerap kali tercekal saat akan menggung. Banyak masyarakat yang tak menyukai gerakan yang dilakukan olehnya. Maka ia pun seringkali mendapat hinaan berpacacian dari banyak orang yang menganggap goyangannya nampak seperti penari erotis. Goyang populer selanjutnya adalah Goyang Ngecor. Mendengar namanya saja sudah aneh di telinga kita. Nyanyi Uut Permartasari adalah pedangdut yang menciptakan goyangan tersebut. Pelaku goyangan akan melipat salah satu kakinya dan diletakkan di kaki yang lain. Kemudian pelaku goyangan akan meliuk-liuk. Liukannya hampir mirip dengan goyang ngebor. Goyangan ini juga berfokuskan pada bagian pinggul. Sekitar tahun 2007, Goyang Ngecor menjadi trademark tersendiri bagi Uut Permartasari. Tak seperti goyangan dengan penuh kontroversial lainnya, goyangan Uut sepertinya diterima oleh masyarakat karena dianggap masih pada tingkat wajar. Pemirsa itulah tujuh goyangan dangdut terfenomenal dan si on the spot. Orang saya si putri, si putri, si putri, si nenek panggur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.